Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Pabrikan Honda kembali membuat heboh dunia otomotif tanah air dan global nibrosis. Tapi sayangnya bukan dengan inovasi atau terobosan terbarunya. Melainkan dengan kontroversi rangka esaf yang dinilai oleh customer serta netizen mudah kropos dan juga rentan patah. Terlebih lagi semenjak banyaknya video serta foto beredar di dunia maya yang menampilkan berbagai motor Honda yang menggunakan rangka esaf patah atau berkarat. Hal tersebut tentu saja membuat kepercayaan masyarakat dan konsumen terhadap AHM atau Astra Honda Motor menjadi pudar. Meskipun pihak AHM telah memberikan klarifikasi mengenai kasus rangka esaf yang sedang digunjing, sayangnya klarifikasi tersebut justru dianggap blunder atau tidak memberikan solusi pasti. Untuk mengatasi keluhan dan kecemasan dari customer Honda. Dan parahnya lagi, saran untuk membeli rangka baru yang dibanderol 1 jutaan justru dinilai oleh netizen sebagai ajang mencari cuan tambahan dan bukannya memberikan solusi bagi customer Honda. Dikarenakan selain membeli rangka kita akan dikenai biaya tambahan lainnya, seperti pemasangan nomor seri rangka dan lain sebagainya. Belum lagi memakan waktu yang cukup lama karena harus antri. Menanggapi hal ini, kabarnya pihak Direktorat Pemberdayaan Konsumen dan Tertip Nyaga atau Dijen PKTN Kementerian Perdagangan, menghimbau PT Astra Honda Motor untuk melakukan recall atau menarik kembali beberapa motor hasil produksinya yang saat ini dinilai bermasalah dengan rangka esam. Recall sendiri disebut harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak AHM terhadap para konsumen. Ini sudah menyangkut perlindungan konsumen. Memang ada kewajiban dari pelaku usaha untuk melindungi para konsumen, ujar Binsar. Ia pun menambahkan, meninjau profil AHM sebagai pelaku usaha yang merupakan manufaktur kendaraan bermotor, produk-produk dari AHM harus melalui uji standarisasi dan kelayakan sebelum dipasarkan. Dan jika ditemukan hal fatal yang dapat mempengaruhi keselamatan atau fungsi dan segalanya cukup masif, maka pelaku usaha wajib memberikan tanggung jawab penuh, salah satunya dengan cara recall. Proses recall itu pun harus bebas biaya dan sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha. Karena hal ini sudah diatur oleh Peraturan Menhub No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor. Selain itu, Binsar telah menganjurkan AHM untuk menyiapkan mekanisme terperinci untuk mengatasi komplain mengenai rangka esam. Bisa juga mengganti dengan barang sejenis atau hal lain yang memiliki harga yang sepadan, ujar Binsar. Wah, 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 gak heran rasanya jika pabikan Honda disebut-sebut bisa terancam bangkrut oleh rangka esam ini, brosis. Mengingat penggunaan rangka esam ini digunakan pada produk-produk terlaris Honda seperti Vario, Beats, Scoopy, dan Genio, di mana semua produk tersebut telah menjadi produk andalan dari AHM. Nah, jadi menurut kalian gimana nih, brosis? Kira-kira pihak AHM akan melakukan recall? Atau justru kembali memberikan klarifikasi nih? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Kira-kira apa nih yang akan terjadi? Dan apa yang seharusnya dilakukan pihak AHM menurut kalian, brosis? Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah! Sub indo by broth3rmax